Ya, justru pengabulan doa itu juga erat kaitannya dengan ikhtiar. Air zam-zam itu muncul, timbul setelah adanya ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ikhtiar Ibunda Nabi Ismail. Anaknya kehausan, enggak ada air. Lari dari bukit sofa ke Marwah. Mungkin di sana ada. Saking paniknya bingung. Mungkin lari lagi, mungkin di sana ada orang datang. Lari-lari terus antara sofa dan Marwah. Karena sudah diikhtiarkan, maka Allah SWT mengijabah turun Malaikat Jibril. Malaikat Jibril, nancepin sayapnya, nancepin satu. Itu pun bagaimana apa semuanya atau sebagiannya. Ketika diambil, ditarik, keluar air. Bahagia sekali itu si, siapa si, hajar apa sarah? Hajar. Buru-buru, buru-buru airnya itu oleh si Hajar, sekelilingnya dikeruk. Dikeruk-keruk kan gitu, dikeruk-keruk biarkan jadi kayak lubang. Kata baginda Nabi, itu seandainya, seandainya itu cuma seandainya gitu ya. Seandainya dulu oleh Hajar, tidak dibuat kubangan gitu, itu pasti menjadi sumber sungai. Zam-zam itu jadinya sumber sungai. Cuma karena memang oleh si, hajar dikeruk samping-samping terus jadi kayak sumur, makanya jadinya sumur. Iya. Jadi, salah satu kunci mungkin kalau mau ditambahkan, doa kita diijabah, dari saya kelupaan, adalah jangan lupa dengan mengikhtiarkan, berupaya. Minta rezeki, rezeki di kampung sendiri tertutup, jangan lupa. Inna ardi wasi'ah, kata Allah. Waihamba-hambaku, inna ardi wasi'ah, bumiku luas. Di kampung sendiri, di tanah kelahiran sendiri, rezekinya kurang pas mungkin. Tapi ada rezeki, peluang rezeki di kampung orang, bahkan di pulau seberang, ya kayak kita-kita ini. Iya kan? Bang Adimin dari mana Bang Adimin? Kebumen. Kebumen, kalau juara kayak sekarang paling beda kan ya? Beda. Di sini orang jumlahnya ratusan ribu, jutaan gitu, bisa diestimasi, kalau adonan sekian bakal habis dalam waktu sekian kan gitu. Kalau di sana bangsa pasarnya kita belum tahu. Pak Iskandar dari Sidoarjo. Kalau Bu Rilin dari Sidoarjo. Iya. Iya, buka praktek di sini sama sana tetap sama-sama ada peluang. Tapi mungkin lebih nyaman di sini. Buktinya nyaman di sini kan? Lelah iya, kenapa? Karena memang masyarakat mutiara ganding dan sekitarnya itu banyak sekali. Iya kan? Banyak sekali. Pak Teguh, dosen. Asal dimana Pak sampai enggak? Serang. Nah kalau jadi dosen di Sono mungkin benar-benar ngomongnya satu dos, gajinya satu sen. Tapi kalau jadi dosen di sini mungkin berbeda. Iya. Makanya ketika emang rezeki itu tidak ada di kampung sendiri, ada kampung sebelah mungkin. Bahkan tidak ada mungkin rezeki tidak begitu pas di negara sendiri, ada peluang di negara tetangga. Silahkan ke negara tetangga. Selemah membawa kebaikan. Tidak untuk mempermalukan, memperburuk cikteran negara sendiri, bahkan membanggakan. Wah kita acungi jempol. Saat di Saudi saya ketemu dengan salah seorang jamaah, itu bisa bekerja di pabrik pesawat. Membuat drone Pak. Drone bukan drone kacang-kacang, drone yang untuk tempur. Beliau cerita harga kameranya itu berapa juta rial gitu ya. Juta rial itu malah juta dolar, harga kameranya saja. Itu yang buat orang kita. Itu, disono. Ada juga jamaah kerjanya untuk menerin pesawat, ngecek pesawat. Layak terbang atau tidaknya dicek setiap, semuanya. Oh kalau kurang ini kurang pasti, menerin suku jadangannya kurang diganti orang-orang kita. Ketemu dengan banyak ilmuwan, ngejar di sana. Ada di jamaahatul imam, ketemu dengan dua orang. Sekarang masih ada satu. Doktor siapa namanya? Farid Fadillah atau siapa namanya? Ngejar di jamaahatul imam. Dulu ada satunya lagi, dokter siapa? Bram siapa gitu. Itu orang Indo Pak. Jadi dosen di Arab. Masya Allah. Terus, ada juga yang kerja di sana jadi kepala bagian apa. Kalau di sini seperti di telekomsel gitu. Seperti di apa gitu. Di telekomunikasi. Bagus. Ada juga yang kerja jadi perawat. Ada ibu-ibu jadi dosen di Sono ada. Ngaji dengan saya itu ada. Ibu-ibu dulu ngaji dengan saya sering datang. Jadi kalau saya ngisi ibu-ibu itu, dianya datang. Itu emak-emak jadi dosen di Sono. Ya emang rezekinya di sana? Ya enggak apa-apa. Di Sono rezekinya berkali-kali lipat dibandingkan sini. Di Sono dosen itu minim-minim 10 ribu real. Minim-minim itu Pak. Belum fasilitas yang lain. Malah biasanya bisa 15 ribu, 20 ribu. Tergantung jenjangnya. Kalau sampai profesor, bisa sampai 30 ribu. Atau mendekati itu. 10 ribu real aja Pak. 10 ribu real. Kalau kali 4 ribu berapa? 40 juta sebulan Pak. Bisa enggak dosen gaji 40 juta di sini? Hanya dengan ngajar. Bisa enggak? Enggak bisa ya? Enggak tahu saya. Enggak tahu ya? Enggak tahu. Pak Teguh bisa enggak dosen segitu-segitu? Setengahnya paling kan? Setengahnya paling. Itu dosen-dosen biasa-biasa saja. Segitu rata-rata. Asisten dosen itu. Asisten ASDOS. Teman-teman saya kan banyak. Sekalas itu asisten. Itu gajinya 8 ribu. Kalau orang Arab. Itu asisten dosen. Makanya banyak yang mencari keberuntungan di sana. Saya pernah diundang isi pengajian di daerah Demam. Itu ada kampus apa namanya? Kampus yang dibangun oleh Aramku. Gede kampusnya Pak. Itu juga beberapa. Ada prof siapa gitu. Mungkin sudah jadi prof ya. Prof Oki. Saya ingat saya namanya. Itu juga di sana. Itu orang Indonesia. Ngajar di sana. Ada juga siapa yang banyak tulisannya itu. Siapa namanya? Profesor Sumanto. Siapa namanya? Itu kan juga ngajar di sana. Jadi. Ya ketika memang rezeki itu. Kita sudah berdoa. Ternyata diijabah oleh Allah. Tidak di kampung kita. Dia kejar ke sana. Tidak apa-apa. Ada sahabat yang hijrah ke Yemen. Sahabat hijrah ke Mesir. Ada sahabat hijrah ke Basroh. Anas bin Malik. Saya ingat anak. Di Basroh. Saya ingat saya. Punya istana megah. Tidak hanya rumah. Istana megah. Istrinya banyak. Budaknya banyak. Anaknya lebih banyak lagi Pak. Iya. Jadi. Bagian dari. Dikabulkannya doa adalah kita ikhtiar. Tidak hanya doa, doa, doa. Tanpa ikhtiar. Tidak saya sebut di awal. Karena memang sudah. Sudah hal yang lumrah gitu. Tidak mungkin orang itu tidak mau kerja. Terus tahu-tahu. Kaya. Maka doa itu salah satu bagian untuk mengabulkan ikhtiar kita. Atau ikhtiar itu bagian cara biar doa dikabulkan oleh Allah SWT. Kita Pak Iskandar ya. Walau'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.